Ada perlindungan warga-perlindungan yang berganti. Puluhan warga RTD 18 Kelurahan Gunung Sariulu, Kecamatan Balikpapan Tengah mengadiri rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPRD Balikpapan. RDP Komisi 3 DPRD Balikpapan yang dipimpin Ketua Komisi 3, Nazarudin, dan membahas tentang keluhan warga atas dampak dari keberadaan tower salah satu provider ini. Tidak hanya Komisi 3, dalam RDP ini juga dihadiri oleh Ketua dan Anggota Komisi 4 dan 3 DPRD Balikpapan, serta perwakilan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD Pemkot Balikpapan. Para perwakilan OPD yang hadir pada RDP ini adalah Diskom Info Balikpapan, DPMP 2T, Satpol PP, Camat Balikpapan Tengah, Lurah Gunung Sariulu, serta lainnya. Kuasa hukum warga RTD 18 Kelurahan Gunung Sariulu, Oki Alviansyah mengatakan keberadaan dan operasional tower berdampak terhadap kehidupan warga RTD 18 Gunung Sariulu. Akibat adanya tower, salah satu provider ini menyebabkan kerusakan alat-alat elektronik rumah tangga hingga keresahan warga setiap kali turun hujan yang disertai petir. Pasalnya, aneka barang elektronik rumah tangga mengalami rusak karena tersambar petir yang diduga disebabkan oleh dampak dari tower di lingkungan tempat tinggal mereka. Atas kerugian yang dialami ini, warga menuntut ganti rugi sebesar 10 miliar rupiah yang terdiri dari ganti rugi barang elektronik yang rusak akibat petir hingga kerugian lainnya. Di antara kerugian-kerugian selama ini yang dialami warga adalah pertama berang-berang elektronik, dampak dari tower di bila mana hujan petir, itu semua alat elektronik punya warga di sekitar RT18 itu rusak. Kedua adalah gangguan psikologi masyarakat, rasa ketakutan yang sangat khawatir sekali. Kedua yang ketiga adalah bagian dampak radiasinya, radiasi daripada tower itu. Itu yang menjadi tuntutan daripada warga. Dan warga menginginkan adanya ganti rugi wilayah, artinya ganti rugi tempat. Ketua Komisi 3 DPRD Balikpapan, Nazaruddin, mengatakan RDP yang digelar ini menindak lanjuti laporan warga tentang permasalahan ganti rugi akibat dampak dan beroperasinya tower milik salah satu perusahaan telekomunikasi di Balikpapan. Namun kapasitas DPRD dalam pertemuan ini adalah untuk memediasi antar warga dengan manajemen provider agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai. Jadi RDP ini pencapaiannya itu dari masyarakat, kebisutan, berupa nominal. Tapi sebelumnya ini kan sudah ranahnya pengadilan. Mereka dari pihak warga bawa pengacara dan lagi dipegarekan di pengadilan. Dan hasil dari pengadilan itu disuruh mediasi supaya ada solusi. Nah inilah, datang kemarin pas datang ke kantor kita, kita fasilitasi dari telekomsel dan putun dari dinas-dinas terkait dan dari kecamatan dan kelurahan. Ya mudah-mudahan hari ini ada solusi. Balaupun tidak ada solusi, ini kan sudah ranahnya pengadilan. Ialah pengadilan nanti yang mau nentukan. Sementara itu perwakilan manajemen telekomsel, Enggan, berkomentar saat dimintai tanggapannya terkait pelaksanaan RDP maupun tuntutan warga. Tim Liputan TV Beruang melaporkan.